Di sini kita mempunyai soal seperti berikut Untuk menyelesaikan soal tersebut Kita akan menggunakan konsep dari persamaan kuadrat Nah kita tuliskan bentuk persamaannya P sama dengan 4 plus L Nah kemudian L ini sama dengan L Nah kemudian T nya itu sama dengan 2 Nah kotak tersebut mempunyai volume 90 cm kubik Nah P sama dengan panjang kali lebar kali tinggi Maka ini 90 sama dengan P nya itu kita ganti menjadi 4 plus L Nah kemudian ini dikalikan dengan L Lalu ini dikalikan dengan 2 Nah sehingga ini kita peroleh Ini 90 sama dengan Ini 4L Ditambah L kuadrat Ini dikalikan dengan 2 Kita kasih kurung Maka 90 ini sama dengan 8L ditambah dengan 2L kuadrat Nah pada ruas kiri kita pindah ke ruas kanan Sehingga ini 2L kuadrat Sehingga ini 2L kuadrat ditambah 8L Min 90 sama dengan 0 Nah kita bisa menyederhanakannya Dibagi dengan 2 Maka L kuadrat ditambah dengan 4L Min 45 Ini sama dengan 0 Nah persamaan kuadrat tersebut Kita tuliskan disini L kuadrat Plus 4L Min 45 Sama dengan 0 Ini kita faktorkan Nah kita mencari 2 buah bilangan Kalau dikalikan itu hasilnya Min 45 Kalau di jumlah hasilnya 4 Nah kita peroleh Kedua bilangan tersebut adalah Min 5 dan plus 9 Nah sehingga L ini sama dengan 5 Atau L sama dengan Min 9 Nah karena merupakan ukuran Dari suatu geometri Maka yang berlaku Itu hanya Yang positif Yaitu L sama dengan 5 Nah maka P Itu kan 4 Plus L Maka ini sama dengan 4 ditambah 5 Sama dengan 9 Nah satuanya Sentimeter L nya kan tadi 5 Sentimeter Nah kemudian Tingginya 2 cm Nah kotak tersebut Itu tanpa tutup Ya diingat Tanpa tutup Oleh karena itu Luas dari kotak tersebut Itu rumusnya Panjang kali lebar Kemudian ditambah dengan Ini 2 kali panjang kali tinggi Ditambah dengan Ini 2 Kali lebar Kalikan dengan tinggi Maka ini sama dengan Nah panjangnya 9 Dikali dengan lebarnya 5 Ditambah dengan 2 Kali panjangnya 9 Tingginya 2 Ditambah dengan 2 kali Lebarnya itu 5 Tingginya 2 Nah ini sama dengan 45 Ditambah dengan 36 Ditambah 20 Maka kita peroleh 101 Satuanya cm Persegi Nah jadi Luas karton Tersebut adalah 101 cm Persegi Nah sampai jumpa Di soal yang selanjutnya Terima kasih